Hai guys kembali lagi di Sis Vita Jadi kali ini aku mau update soal Pimew di tanggal 26 April 2023 So check it out Oke guys jadi di hari itu Pimew ini akhirnya kembali live di TikTok Dan disana Pimew ini bercerita soal pengalaman dia di saat liburan kemarin Nah disana Pimew ini bilang kalau katanya waktu liburan dia ini mengunjungi dua negara Yaitu New York dan juga Havana Nah dari situ Pimew ini mengunjungi enam tempat Dan aku yakin kalian pasti udah lihat beberapa tempat yang Pimew kunjungi saat liburan Melalui update-nya di Instagramnya khususnya di akun Grow as Vigo ya guys Nah jadi kan aku udah pernah bilang tuh kalian jangan lupa follow akunnya Pimew yang satu ini Karena Pimew ini juga aktif banget upload beberapa foto dan video disana Khususnya saat Pimew ini pergi jalan-jalan gitu Jadi disana emang pure banget foto dan videonya itu diambil sama Pimew gitu ya guys Jadi jangan lupa follow ya guys Nah terus lanjut waktu itu Pimew ini juga cerita tuh saat dia ini naik helikopter Dan katanya Pimew ini mengunjungi beberapa tempat yang ada disana Pimew bilang kalo tempat disana tuh cantik banget Dan Pimew sangat merekomendasikan tempat itu untuk fans untuk pergi liburan Dan emang sih melalui update-nya kemarin tempatnya keliatan cantik banget ya guys Dan bahkan Pimew juga upload beberapa fotonya di Instagramnya Dan kalian bisa lihat itu estetik banget Jadi wajar banget kalo Pimew merekomendasikan tempat ini sebagai list liburan kalian Intinya di live tersebut tuh Pimew bener-bener cerita soal bagaimana liburan dia Dan Pimew keliatan bener-bener sangat menikmati liburannya ya guys Nah terus di live tersebut selain Pimew cerita soal pengalamannya waktu liburan kemarin Pimew juga membahas soal projeknya Dan kalian tau gak Pimew bilang kalo dia ini bakalan syuting untuk projek movie barunya Dan itu adalah movie trailer Nah Pimew bilang kalo dia ini tuh gak bisa spoiler soal bagaimana movie tersebut Cuman Pimew bilang kalo dia ini mendapatkan karakter yang berbeda Dari karakter-karakter dia dari projek-projek dia sebelumnya Intinya Pimew ini bener-bener bakalan keliatan beda di movie tersebut Dan kalian pasti tau lah ya bagaimana movie trailer tersebut Dan kalian bisa bayangkan ya bagaimana kalo Pimew ini bener-bener ada di movie trailer tersebut Itu pasti Pimew bakalan keliatan keren banget gitu Karena kalian pasti udah pernah lihat kan Waktu Pimew ini ada projek short movie di Free Fire kemarin Dan disitu Pimew keliatan beda banget Dan meskipun ya gak ada adegan actionnya Tapi Pimew keliatan bener-bener ganteng dan keren banget guys Jadi kalian bisa bayangin kalo Pimew ini bener-bener muncul di movie trailer gitu Itu pasti bakalan keliatan beda banget dan keren banget Intinya gak sabar ya lihat Pimew di movie trailer tersebut Jadi stay tune ya guys Nah update lainnya dari Pimew Disana Pimew juga bercerita soal lakonnya Bad Love Dan Pimew bilang kalo dia ini rencana bakalan mengundang para cast dari lakon Bad Love tersebut Seperti Pidavika, Pijes dan juga Pilili gitu Dan itu emang sih rekomendasi dari para fans Karena kan Pimew baca tuh salah satu komentar fans disana Yang mana fans itu bilang Coba dong undang para cast Bad Love di rumah kamu Pimew Dan Pimew bilang iya aku bakalan undang mereka gitu ke rumah Jadi wah apakah kita bakalan menemukan sebuah vlog lagi dari mereka berempat guys Ya intinya stay tune ya guys Nah terus disana Pimew juga membahas soal scene favoritnya dari lakon Bad Love Terus menjelaskan sedikit bagaimana karakter dia yaitu Buntau di lakon tersebut Intinya kalian jangan lupa lah untuk nonton lakon ini Karena aku lihat itu jalan ceritanya semakin menarik ya guys Jadi kalo misalnya kalian mau nonton kalian bisa tinggal klik linknya di deskripsi Nah oke lah guys jadi itulah update dari Pimew di video ini Selalu setiapkan terus untuk update-nya lebih banyak lagi So see you Terus menjelaskan Terus menjelaskan U.S. dollar for helicopter from Vegas to Grand Canyon and go back. It takes like 3 hours. It takes like 3 hours to Grand Canyon and go back to the Grand Canyon, but the Grand Canyon is located in Arizona. It takes like 3-4 hours to drive, but it takes like 45 minutes to 45 minutes. It takes like... two stop stops. It takes like Grand Canyon and a stop stop. There is a picnic of people in the area, which will be able to fly over the speakers. The view is extremely gorgeous, offering like injectables. There is a picnic, champagne, etc. And at the airport, it takes like a 6-1 hour. The roadway will be the street. Tempatahai tempatahai, seni setan mais. Tempatahai tempatahai terdekatahai, Dan kejauhan ke Vegas. Ini merupakan pada tempatahal yang sangat suatu. Karena pada top view, menurutku berpadaan terakhir. Rampasitakan top view sangat bagus. Dan tidak ada kecari yang dapat melihat kecocaman. Apakah kita berhubungan terakhir dengan kecocaman saya, kita pukul elegant banget. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!